selamat menikmati supaya teman-teman penonton semua bisa mengerti dan memahami setiap baris kodenya let's go kita ke visual studio code jadi disini ada beberapa package yang secara otomatis akan tampil dan disini diberikan nama kelasnya form student dan dia meng-extend stateful widget jadi si kelas ini nantinya akan dinamis dan bisa berubah-ubah dan kita telah mendapatkan sebuah parameter parameter itu disini namanya title jadi kenapa disini ada parameter karena di home ya di home.dart ketika kita memanggil si add ini mana form add oh belum ada ya jadi di home deh di main dart nah ketika kita memanggil kelas ini maka secara otomatis dia memerlukan title dia memerlukan parameter yang dibutuhkan kenapa begitu? karena disini nampak jelas bahwa si title ini required atau sangat wajib diisi nah kalau teman-teman ketik misalnya form student disini seperti ini nanti akan tampil title sama dengan dulu secara otomatis itu menandakan bahwa title wajib disini ya nah dan bila teman-teman ingin ya tidak required ini boleh dihapus requirednya sehingga nanti tidak perlu diisi ini perlu diisi lagi si title-nya oke kemudian disini ada form static constanta gender ya berarti tidak bisa diubah dan setiap tiga baris ini dia mengambil dari domain student jadi teman-teman kalau yang belum tahu disini ada student gender, student grade, student hobby list ini sebenarnya dia mengambil dari file domain file domain disini ada gender, grade, sama hobby dan teman-teman juga bisa lihat di atas ya sudah ada domain sudah diimport jadi kita bisa menggunakan si gender, grade, dan hobby ini kemudian ada final form key ya jadi form key ini sangat penting penting di digunakan karena apa si setiap form itu di flutter membutuhkan id unik ya dan dia global key form state jadi lebih ke random kemudian double gap ini sebenarnya apa ya sudah ditentukan ya jadi kayak buat jarak atau margin lah ya margin top dan hack sebenarnya gak cuma margin dan top ini bisa digunakan buat macem-macem macem-macem dan kemudian disini ada focus node ya ini focus node disini nanti kalau misalnya kita next itu nanti lebih apa ya ada ada fokusnya lah gitu ketika kita berada di form tersebut kemudian disini ada variable kosong disini ada variable kosong var string ini buat state untuk mengisi data awal maupun setelah ada submit jadi kalau ada submit nanti si variable ini jadi berisi tapi kalau gak ada submit dia defaultnya kosong kemudian ada list string hobby jadi ini juga sama default untuk si hobby kosong nah kemudian ini widget untuk memanggil drop down teman-teman bisa pakai dalam segala kondisi aplikasi kemudian ada image set seperti yang saya jelaskan image set itu kan seperti kita itu melode onload di awal jadi kayak memberikan value pertama kali nah disini kalau gender kalau gender itu diisi pria kenapa karena nanti disini pria ini akan jadi default pada saat kita membuka aplikasinya kita klik tambah siswanya nah disini ada first name focus ini juga dijadikan focus node mobil mobile phone focus focus node kemudian ada dispose disini clean up focus node ketika form itu di dispose jadi kalau misalnya formnya sudah di dispose maka si name focus dihapus dihilangkan yang tadinya ada focus node kemudian sekarang sudah tidak ada oke untuk app bar sepertinya teman-teman sudah sering melihat codingan-codingan pada video-video sebelumnya kemudian disini ada single scroll view ini juga salah satu widget yang bisa kita gunakan ketika ingin membuat list view jadi nanti si formnya itu bisa di apa bisa di scroll kalau kelebihan kemudian ada constraint constraint box juga sama widget box constraint widget kemudian ada form nah ciltnya yang penting adalah form jadi si form itu penting ya menggunakan key nah fungsinya banyak bisa buat mendukung validasi bisa mendukung mendukung on save dan masih banyak lagi keunggulan-unggulan ketika kita ingin menggunakan key kemudian paddingnya sisi kanan-kirinya semuanya 8 ya jadi ujung kanan sini ujung kiri sini ini semua 8 kemudian ada nah children axis nya row yang pertama children nya row jadi disini kan ada menyamping ya nama depan nama belakang secara horizontal kan biasanya kita pakai row makanya disini itu pakai row sama expanded expanded kemudian container text form field nah yang pengen saya jelasin sih ini ya text form field biasanya kita pakai pada saat kita itu pengen bikin sebuah form dan dia kelebihannya banyak bisa tambahkan focus node terus bisa juga on save on field submit ya propertinya luar biasa banyak dan bisa kita manfaatkan untuk inputan form sama ini juga ya nama belakang pakai text form field cuma dia row nah sekarang kalau set box nya ini set box set box itu kayak apa ya jarak ya jarak nah ini margin nya cuma dikasih hack nya gap gap ini tadi di awal udah kita sempat setting berapa 16 ya di state paling atas nah kemudian ada text form field buat nomor hp ya nomor hp on save on submit kemudian ada jenis form label jenis kelamin yang seperti pernah kita buat kemudian ada row apa nih row nya radio button ya jadi ke kanan ya atau lebih ke horizontal nah disini ada ada map gender ya map gender nya di map supaya lebih string nya bisa ada kemudian on change set state nah disini kan ada set state jadi gender sama dengan value nah awalnya ya di init state si gender kan pria nah kalau ada perubahan maka ini masih bisa diubah ya masih bisa diubah makanya ada fungsi namanya set state set state itu buat mengubah data yang baik itu kosong ataupun variable variable kecuali dia tidak bisa mengubah final maupun konstanta nah kalau misalnya masih set state eh masih tidak menggunakan final ataupun konstanta dia masih bisa diubah datanya kemudian untuk jenjang juga sama menggunakan set state terus untuk kolom juga disini ada set state hobi konstant fold jadi kalau saya bilang misalnya ketika kita ngisi centang-centang ini maka by secara secara codingannya nanti akan terisi kayak gini misalnya kita ngisi apa membaca kalau kita ngisi membaca nanti dia isi disini membaca dipakai konstant kemudian kalau kita isi menu kita klik menulis nanti dia menulis nah eh maksudnya bukan konstant add jadi kalau di konstant kalau ini dia remove ini cara menghapusnya misalnya kita uncheck si menulis yaudah berarti nanti dia hilang datanya kayak gitu tapi kalau di klik nanti dia add misalnya ada mapam menggambar oke kemudian disini juga ada alamat ada alamat ini sama menggunakan on save dan set state nya address sama dengan value nah disini yang penting jadi ada floating action button disini ada apa icon save kemudian disini ada form form key current state nah disini pentingnya ketika kita ingin melakukan validasi dan lain-lain nah disini ada form titik validate kemudian form save cuma kalau misalnya terjadi validate nanti dia akan tidak akan menyimpan tapi kalau misalnya tidak terjadi validate dia akan form save kemudian kita bikin sebuah variable namanya underscore student untuk disimpan atau dikirim ke domain student nanti domain student ini isinya first name discover first name last name mobile phone grade gender hobby address kemudian baru nanti di kirim apa di create student menggunakan app service student service create student disini ada di folder service disini ada create create student dia membawa domain cukup panjang penjelasan dari saya saya juga tidak terlalu mewajibkan teman-teman untuk menghapal secara langsung kalau bisa hafal secara langsung alhamdulillah kalau tidak lebih ke apa ya rajin-rajin nyoba biar kita nanti terbentuk pemahamannya nah bagaimana uji cobanya insyaallah kita akan menguji coba fitur ini di di video berikutnya jadi jangan kemana-mana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.